Intro Assalamualaikum, selamat malam, selamat datang di Mata Panda Bersama saya Reza Surya, Tuan Rumah Mata Panda Sesaat lagi kita akan membahas seputar gonjang-ganjing yang ada di negeri kita, Konoha Bersama narasumber-narasumber yang tidak bisa dipercaya Dan sesaat lagi kita akan undang semuanya, kita akan bincang-bincang di sini Tapi, sebelum kita mulai perbincangan kita, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke semua orang Biar seluruh rakyat Konoha bisa nonton acara ini Terima kasih untuk itu, karena subscribe itu gratis, oke? Oke, yang pertama kita akan panggil narasumber yang sangat-sangat bertanggung jawab Dan butuh klarifikasi untuk soal permasalahan yang sangat-sangat hot di negeri kita, Konoha Kita panggil Menteri Agama Konoha, Pak Yakult, silakan Selamat malam, Bang Iya, malam, Bang Boleh duduk, kan? Boleh, Bang Saya mau meledih ke Abang atau ke Mas? Oh, bebas, bebas aja ya Ini Bapak bawa minum sendiri? Iya, dari rumah Oh, oke, Pak, mandiri ya? Iya, mandiri Bapak matanya udah hitam soalnya, Pak Kan sesuai dengan ini, yang mata pandai Oh, iya, sama kayak saya berarti ya, Pak Jarang tidur ya? Bener Oke, ngapain biasa ya kalau nggak tidur? Scroll aplikasi ini Nye-croll apa? Aplikasi, semua aplikasi, gue scroll Oh, gitu? Iya Apa yang favorit? TikTok Pantesan, Menteri Agama Negeri Konoha scrollnya TikTok Begini nih, peraturan yang keluar Oke, yang kedua Kita akan panggil juga Bapak Royko Kita sambut Bapak Royko, silakan masuk Oke Perkenalkan dulu, ini musuh Bapak ya Di malam hari ini Bapak mau ngapain, Pak? Kan ada cara yang lebih gampang, Pak Ya ampun, Pak Gitu ya? Kan bisa lewat sini, Pak Oh, kita di Konohal berbeda Berbeda, ya? Kita semuanya harus lebih susah Oh, gitu Kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Betul Itu tutorial hidup yang harus disebarluaskan, ya? Betul Biar masyarakat tambah susah Ngomong-ngomong, di jidat Bapak itu ada apa ya? Ini, kompresan Oh, kompresan Ada benjol dikit Oh, kirain Bapak demam Kalau demam saya usir Ini udah dibayar bajunya, belum? Oh, nyolong tadi Oh, nggak Bapak Bapak Royko ini Saya denger-denger di berita Bapak kan sedang menuntut nih Bapak Menteri kita di sebelah ini Iya, emang Aduh ini Kok bisa? Tapi sebentar dulu Oke, jangan dulu bertanding Kita panggil juga Salah satu perwakilan Di negeri Konoha ini Ada Pak RT Silahkan masuk, Pak RT Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak RT Tumpah Bapak, kopinya Bapak lagi-lagi Tamu-tamu disini mandiri ya Just Info ya Semua bawa minum sendiri-sendiri Tanpa harus disediain Terima kasih ya Tidak merepotin tuan rumah Benar Oke, Bapak RT Bawaannya banyak banget, Pak Iya Tadi saya habis Bapak telat Kalingnya Luar kota Jadi Saya sekalian Kesini, ke acara Mendadap Karena Ada sesuatu yang Yang saya Enak gitu Oh gitu Sabar dulu Jangan muntah dulu, Pak Kalau udah enak ya Ngidam gak, Bapak Ngomong-ngomong? Istri yang ngidam Saya yang muntah Sama hamilnya juga disini ya? Iya Istri gak mau beban Oh gitu Baik banget ya Ngomong-ngomong Ini acara kedokteran Disini semuanya Kita bicara-bicara Semakin gak jelas Semakin bagus Jadi maaf Sebelumnya Bapak Menurut di agama Harus aliggan ya Maaf Jadi jarang Terlalu beban Bicara gitu ya Tapi Elken-elken Ini menteri agama Naik motor Kesini Bapak Elmen buka dulu Di depan Enggak Emang ini Emang udah Tradisi kita Oh gitu ya Pantesan Dia sering naik motor Otak dia geser Oh Kebawangin Saya udah Udah kesel Oh sabar Oke Jangan didebatkan dulu ya Karena ini Akan sangat-sangat Menarik Perdebatannya Semua yang nonton Harus siap-siap Duduk yang manis Kita mulai Perdebatan Sekarang juga Tapi saya tertarik sama Sebelum kita mulai Bapak ngapain bawa Blackpink Bapak fans club Blackpink Ini istri-istri saya Oh gitu Yang ngidam yang mana pak Oh yang ngidam yang ini pak Si ini pak Oh ngidamnya apa itu Ini lagi ngidam Ngidamnya apa Mungkulin dia Mungkulin dia Itu saya dungam pak Saya dungam pak Kalau yang lain belum ngidam Oh bapak gak Bapak gak ngerjain emang yang tiga Emang bapak dendam ya Ngerjain pak Bentar bapak dendam sama saya Bapak dendam Saya gak mau Saya tidak mau Bapak juga gak boleh kayak gitu Saya gak mau bicara Saya melihat aja tidak mau Sebenarnya Karena saya diundang Mungkulin bapak bisa gue tuntut Bicara yang benar Bapak sudah saya tuntut tadi Udah diem Tenang ya Tenang ya Ini rumah mata panda ini jadi berisik ya Sabar ada waktunya ngomong sendiri-sendiri Sebenarnya saya gak mau tuh Buka kacamata tuh Kenapa pak Saya gak mau lihat dia sebenarnya Oh bapak kalau gak mau ngelihat dia Gak usah datang ke sini pak Tapi kan kalau panggilan disini Kan gak ada duitnya pak Oh iya Saya butuh balik lagi Lumayan ya Buat beli ngidam Buat hidang Tapi kan ngidam bapak kan gak butuh duit Iya sih Butuh ini Negeri Konoha tidak menganut kekerasan Kita berdebat Saya tidak suka nih pak Dia saling mengucinkan saya terus Ini kan menurut saya benar ini Oke kita mulai sekarang juga Kita akan membahas Sebuah polemik Yang sangat-sangat hot sekarang ini Bahwa Menteri Agama Negeri Konoha Yakult Bapak Yakult Bapak ususnya aman gak pak? Bentar dulu minum dulu biar aman Oh iya Usus aman pak tadi Udah Udah Minum gak? Enggak Tapi namanya siapa sih pak? Eh minum biar diendos Oke Bapak Yakult ini menerbitkan peraturan Bahwasannya di negeri Konoha Tidak boleh mengumandangkan adhan Yang lebih keras dari 100 decibel Apakah betul bapak? Emang benar? Emang benar? Ini menurut kita ini Kita kan sesama beragam agama nih Iya kan? Kita harus sekali menghormatin Paham bapak Menghormatin Dari Sabar Bapak RT Kita lagi mau ngomong ini Oke biarkan bapak menteri dulu berbicara Iya kan? Bapak tau kan? Hah? Ibarat anjing kapilar gelah lho Kata pepatah itu Nah begitulah bapak Oh jadi bapak ini maksudnya Ini menyamak-nyamakan Antara suara adhan dan suara anjing Betul begitu Apa maksudnya ini? Jadi maksudnya itu Biar kita tuh kayak menghargai sesama Gak terganggu dengan suara-suara yang bising gitu lho Jadi suara adhan ini dikatakan bising begitu bapak? Iya mohon dulu Tetangga Oke Tetangga siapa pak? Mari kita bahas ke sebelah sini Tahan dulu berarti sih Kita sudah mengkonfirmasi bahwasannya Bapak menteri menerbitkan Betul ya? Benar Peraturan bahwa adhan tidak boleh Keras Dari 100 decibel Ya untuk pengeras suara yang di luar Betul? Benar Oke sekarang saya mau ke bapak RT Bapak lu komplikin gue jadi penistagama Bapak sabar Waktu bapak berbicara sudah selesai Ya Minum dulu pak Ya oke Sekarang kita ke bapak RT Ini bagaimana tanggapannya bahwa menteri kita ini Itu tidak benar Dari dulu dari kecil saya tidak ada yang mengganggu itu suara adhan Betul Gak ada Sekarang saya mau bertanya Bapak agamanya apa? Kan pakai baju koko Bukan pakai baju cici Bisa jadi Bapak tau kan perubahan zaman? Zaman S Ini ngomong bagian saya loh Ini bagian saya loh Oke sabar dulu Silahkan dilanjut Saya mau nanya sama dia Bapak jangan nunjuk-nunjuk Cinta loh Saya mau nanya Oke Apa anda Anda lahir dulu diajanin apa enggak? Gue kayaknya diajanin bapak Kayanya ya Masih kaya aja Masih kaya aja sih Bapak agamanya tadi udah jelas ya? Beneran Islam Muslim kan? Muslim Sepertinya bapak digong-gong Karena lebih peroka Suara anjing ya? Iya Karena di otaknya itu Ada suara anjing doang Kok gue ngomongnya kaya gitu ya? Anjing doang Belkan Lagi ngomong ketawa Oke Jadi kesimpulannya Bapak RT ini Tidak setuju Dengan peraturan Tidak ada Di wilayah Di wilayah saya sendiri Itu tuh banyak Agama-agama yang berbeda Di luar Islam Itu banyak Tapi tidak ada yang Meremehkan seperti itu pak Jadi tidak ada yang terganggu Stop dulu bapak Jatah ngomong belum ya pak Ya lama-lama Menteri agama saya usir juga Tidak ada Di wilayah saya Yang terganggu itu Kalau ada desahan pak Itu yang terganggu pak Desahan apa? Seperti apa? Eh kepedesan Bayangin Tomyam Kedes Eh gak apa-apa Maksudnya bersekutu ya gitu ya? Maksudnya bersekutu kalian Buat ngireng saya Bukan Bapak jangan kayak gitu dong Bapak jangan kayak gitu Jadi kesimpulannya adalah seperti itu Tidak ada orang-orang yang merasa keberatan Tidak ada Dengan suara adhan tersebut Walaupun di daerah bapak Banyak orang-orang yang bukan beragama muslim Betul seperti itu? Betul Oke sekarang saya ke bapak Sebelum ke pak Royko ya Sabar sebentar ya Bapak masak aja dulu pak Oke Sekarang bapak sudah mendengar ya Berarti saya mau nanya kayak gini Ketika bapak membuat peraturan tersebut Latar belakangnya bapak sudah menggali dulu Apa tidak? Bahwa Biasanya sebuah peraturan itu Dibuat ketika ada permasalahan Ya Yang timbul Maka dibuatlah peraturan Begitu kan? Nah sementara Belakangan ini Di negeri Konoha ini Tidak ada gonjang-ganjing Ataupun tidak ada laporan-laporan yang signifikan Melaporkan bahwa ada kegaduhan Atau ketidaksenangan Atau ke Apa namanya? Keresahan Masyarakat akan adanya suara adhan yang bising Kenapa bapak tiba-tiba Tetap membuat peraturan seperti ini Bapak tahu Setelah bapak buat peraturan Tidak ada beberapa jam Semua masyarakat Konoha ribut Nah itu Tapi gapapa Bikin gaduh Ini kekeh buat diri gue Karena kita harus menghargai orang-orang itu Yang di sebelah itu Emang benar terganggu orang Nah tapi bermasalahnya kan Yang memuslim pun tidak Masa terganggu Enggak Enggak Emang benar Kita sering menghargai aja Itu ada laporan nih Kita enggak Justru Justru Enggak Kok Pantesan keras Sepalanya Ini gitu Udah keras Kopo Kopo Kenapa saya pakai sepatu bola sekarang Kenapa itu bapak Kenapa mau nendang dia nih Papa enggak boleh main kekerasan loh Tendang aja sekarang Lama-lama Saya perjalanan juga Kayaknya kalian pada Pada ini ya Oh tidak Berkoalisi Oh bukan Kayaknya emosi deh Emang benar-benar jengkel Ya emosi lah Ini namanya agama loh Agama itu harus dibela Sampai mati Pak Negara kita nih Kenapa sih kalian pada Negara kita nih demokrasi Bukan demokrazi Oke Tolong dengarkan suara rakyat Oke sekarang saya ke Pak Royko Pak Royko gimana pendapatnya ini Bisa denger Pak Royko ini sudah melaporkan Sudah Bahwa Pak Menteri Diduga menistakan agama Betul Dimananya Sabar Ini Bapak Menteri ini nyelak dulu ya Sabar Sabar ya Oke saya ulang lagi ya Jadi Pak Royko ini denger-denger Sudah melayangkan gugatan Kepada Pak Menteri Atas dugaan penistaan agama Sudah masuk Laporannya ke polela Sudah Sudah ya Sudah 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 saya laporkan Itu Ini saya sebagai Pakar matematika Telematika Oh telematika maaf Saya sebagai pakar telematika Kira-kira ini temennya tele-tabis Gue pikir Dalang Oke lanjut Pak Royko Saya sebagai pakar telematika Saya sudah melihat Video Bapak Dimana Bapak kenapa Kenapa Gue otakku langsung ke Zodo Lu ngomong video Bapak Ini Bapak Yakul Oke Video Bapak Ini video 12 diari Oke Bukan 12 menit ya Oke lanjut 19 detik Bapak ngantung Ini Bapak Ini video 19 detik Itu sudah berlalu Ini ngomongin yang lain Di video itu saya jadi melihat yang lain-lain lagi Oke Jadi itu inspirasi Udah Bapak ngomongnya artikel aja deh Pak Udah ngerti tahu Masyarakatnya begini Kalau denger video-video Artikelnya Bapak itu mengatakan Kalau azan itu Diibaratkan dengan Suara-suara Gombongan anjing Dari sebelah sana Sebelah sana Sebelah sana Sebelah sana Itu Mengganggu seperti suara anjing Ini kan Menistahkan Sangat Karena azan itu kan Sebuah Panggilan Untuk umat muslim Untuk beribadah Kalau disamakan dengan Suara gombongan anjing Itu Menurut saya Itu sangat penistahkan Benar juga sih Bapak Benar-benar Ya Bapak lah Ambil ke ABG Baru sadar kayaknya Bapaknya Hilap aja Kayaknya Bapaknya Banyakan yang Bapaknya Bapak siapa? Bapak Yakul dong Bingung gak Kenapa bisa jadi menteri Siapa yang memilih dia kemarin? Siapa lo? Yang milih siapa? Oke Oke Sekarang gini Semua sudah berpendapat Dan saya mau Menyimpulkan sedikit Tentang polemik yang ada Memang mungkin Di mata menteri agama Menteri agama berpikir Untuk bisa Menyelaraskan Mengharmoniskan Antara kehidupan Beragama kita Yang Di negeri kita ini Bukan cuma muslim Tapi juga ada beberapa Benar Tadu Oke Ini lama-lama Emang kita Bikin berkedel aja Kalau ngomong Suka ngerisari Setelah gue mendengar Dari beberapa Informasi dari sebelah kanan Saya ini ada Pak RT Dan juga ada Pak Royko Bahwasannya Sebenernya Suara tersebut Mungkin Kalau dirasa oleh Apa namanya Umat beragama lain Bahwa seruan agama itu adalah Menyejukkan hati Menenteramkan hati Tidak akan dirasa Seperti suara anjing menggonggong Betul Karena apa Just informasi juga Bahwa tidak hanya muslim Tidak hanya Tidak hanya agama islam saja Yang memiliki seruan Untuk beribadah Ada Agama Kristen Seperti ini Ada agama Buddha Seperti ini Ada agama Hindu Seperti ini Bahwasannya Memang setiap agama Punya seruan masing-masing Dan jika orang beragama Yang mempunyai hati yang tulus Ketika agama lain Mendengar seruan Agama lainnya Mungkin itu dianggap Akan menyujukan hati Karena Coba setelah didengar Adakah yang merasa Atau menganggap Bahwa suara tersebut Seperti mengganggu Tidak Tidak Justru menyujukan hati Bukan cuman Ada yang terganggu Dengan ajan Oke Yaitu Syaitan Ajan dan Baca Quran Itu hanya Yang terganggu Hanya syaitan Karena syaitan Mendengar ajan Dia itu lari Lari Panas Nah Dari jauh Bukan manusia Nah Sama satu lagi Esensi Sebuah adan Adalah Seruan untuk beribadah Ya kan Betul Di zaman Rasulullah Kita sudah mengenal Bilal Yang dipilih oleh Rasulullah Untuk mengumandangkan Adan pertama kalinya Kenapa Karena suara bilal itu Merdu Yang pertama Dan yang kedua Keras Benar Kenapa keras Supaya orang-orang Bisa mendengar Dan mengingat Bahwa sudah waktunya Untuk sholat Mengingatkan Benar Ya kan Memberitahu Sekarang saya tanya Sama bapak Kalau adanya di perkecil Pak Cuman 100 decibel Yang manas Disamakan Hanya seperti Suara klakson mobil Dengan jarak 5 meter Apakah masyarakat Di sekitar situ Bakal mendengar suara adan Dan akan beribadah Gue gak cocoknya Jadi syaitan Gue harus mengenatkan diri Nah pak Memang kesalahan Maaf ya Bapak mau tobat Aku harus tobat Sekarang Adapan ada loh Ibu proven ya tadi Sekarang gini pak Banyak Ajan Yang besar Banyak Orang-orang juga Yang tidak Melakukannya Apalagi pelan Sebenarnya Mungkin Menurut saya pribadi ya Tuhan rumah mata panda Iya Volume Yang seperti yang sudah ada Itu sudah cukup Tidak perlu dikurangkan Tapi mungkin Cara edukasi dalam Beradhan yang baik Ketika kita mendengarkan Orang-orang terdahulu Begitu mereduh Tidak ada yang membisingkan Tidak ada Tidak ada yang membisingkan Itu dia Karena yang terganggu Merasa terganggu itu syaitan Hanya syaitan Makanya ini Item ini Mata ini Bukan karena kurang tidur Pak Emang dia syaitan pak Iya Bukan kurang tidur Kurang ajar Iya Emang kurang tinggi pak Apa kabar bapak Saya semenjak pakai sepatu bola ini Agak lumayan Lu mikir Sampai 2 cm pak 2 cm ya Semenjak pakai sepatu bola ini Agak lumayan Oke Saya mau menanya juga nih Bapak jadi Kesini bawa Blackpink Kan istri-istri bapak Ini Dia bangga pak Masuk TV ya Terus saya denger-dengar juga bapak Dari luar kota kan Habis rapat Pakai batik Iya pak Saya kan RT pak RT keluar-kuar juga ya rapatnya Iya dong Bahasa P RT Konoha Begitu pak Aktif Bahasa P Biasanya kalau keluar kota gitu Macem-macem pak Ini kayak contohnya nih Sekarang nih Saya nih Dari Rusia Oh Jauh juga pak Saya abis rapat Sama RT-RT Rusia Ini lagi ada masalah nih Oh oke Antara Rusia dan Ukraina Ukraina Saya panggil lagi ke Konoha Itu masalah Tentang ribut persaudaraan Sedangkan di Rusia itu udah ribut Antar negara Jadi maksud bapak kita ribut aja antar negara gitu Bukan gitu Gimana dong pak Iya kita disini aja masih sibuk dengan ribut antar sodara Pada hal sebelumnya tidak ada apa-apa Iya Ada aja Iya kayak contohnya nih ribut sodara Ada nih berita lagi Masalah 56 tahun baru bisa diambil itu apa Oh JAKT Jaminan hari tua JAKT Bener Bikin ribut Iya bener Teman-teman yang bapak ini berarti ya Nah lu lagi nongol nih Iya bener 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 Ngasih tau pak temannya pak Itu permasalahan juga emang agak seru juga nih kita perbincangan ya Nah kalau kita di Rusia kemarin Saya itu Itu masalah nuklir ngomonginnya Udah jauh Udah jauh Ini masih Situ-situ aja Iya Ngomong-ngomong dari Rusia kesini naik karet Kereta pak Oh kereta ya Iya Argo Bromo buka Oh iya pak Kelos Keretanya lewatin laut naik ke kapal apa turun ke bawah pak Enggak pak Dia kayak lintah pak Jalan Dia licit pak Oh licit Berapa jam tuh dari sana Ya satu jam setengah Iya Saya soalnya kereta disana itu udah dibantu sama nuklir pak Cepet Oh cepet ya Jadi nyamping modak Dicit pak Enggak 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 selamat Saya alhamdulillah pak Enggak pentaduan Pemuruh di tengah-tengah saya udah di Pemuruh di yamentnya ini keluar duluan ya Sebelum sampe udah keluar ya langsung ya Udah di info sama Pak Rusya pak Oh gitu Pak Lurahnya selamat juga Pak Lurah gak ikut Rampat pak Kok bisa kasih tau pak pak Iya pake ini lah Pake Yament teknologi cari sekarang mbak ini pak Iya pak Sekarang Dia bilang begitu aja nih ini aja udah sampe Sampai Rusia Dan berita ini Itu di ketawain pak Oh oke Akan orang-orang Rusia Itu bisa menjadi pembelajaran ya buat kita semua ya Di para pemangku jabatan dan juga masyarakat di negeri Konoa Bahwa jangan sampai kita membuang waktu untuk masalah-masalah internal yang tidak perlu ya Padahal sebelumnya adem ayam aja Adem ayam Tapi saya tertarik nih sama pembahasan bapak nih Mumpung bapak pulang membawa info ya habis dari Rusia Ngomong-ngomong Rusia perang sama Ukraina denger-dengar gara-gara apa sih pak Ya rebutan lahan Terasa Gak gitu Kayak di Rampung ya pak Rebutan lahan sawit Iya Lahan sawit apa lahan parkir pak Bapaknya gedek Ditumah or mas pak Rebutan lahan parkir lu Ini bukan ngomong or mas pak Ini lahan parkir Iya bapak tadi bilang kan Rebutan lahan Apa sih namanya itu jadi Wilayah Wilayah Iya wilayah Malum pak RT Tadi katanya bapak mindsetnya tinggi teknologi tinggi Iya kadang-kadang keceplosa dawa Jadi Ukraina ini Ukraina ya Seharusnya itu dia tuh mengikuti jalurnya Rusia pak Karena itu wilayah timur Nah dia malah ke barat Ikutnya nih pak Ikut ngapain pak maksudnya pak Belanja pak Bapak ini banyak orang itu Saya kepo pak Ya jadi Ukraina itu bagian timur Iya kan Nah Rusia itu kan bagian timur nih Kayak kita nih pak Oke Iya kan Nah dia malah mengikuti Bagian barat pak Gitu Jadi si Rusia ini marah Karena sangka ini itu mata-mata Pertanyaan saya masih belum dijawab pak Ngikutin ngapain Bapak kan ngomong ngikutin banget Ngikut apa Jadi mau ngapain Jadi mau ngapain Saya ingat ngapain Itu Waktu pas rapat Bapak-bapak yang otaknya dikit Bapak Bapak serang Bapak serang Bapak serang Saya gak mengikuti Dari pihak Ukraina Saya menanyakan itu Lu mau ngapain Wah bapak Jangan-jangan Jangan-jangan bapak pas rapat tidur Enggak sekarang Saya orang-orang di Konoha lagi Jangan-jangan pak Iya Bapak kalau rapat malah naik pak Sekarang Sekarang gini pak Kalau saya ikut Terlalu ikut campur pak Urusan Konoha aja Saya belum kelar pak Ini mau perang lagi Sama Ukraina Jadi denger aja ya Iya Oke berarti Kira-kira Tapi bapak Melih megang mana pak Ukraina sama Rusia Menang mana kira-kira Berapa kosong kira-kira Rusia Berapa kosong Tiga kosong kali ya Gua sebenarnya Rusia Tapi semoga damai lah Semoga damai 0-0 berarti 0-0 Seri Enggak Siapa yang ngegulin pak Ini bukan biara dunia Rusia lawan Ukraina ya Lagian tadi bapak duluan sih Berapa-berapa Iya Maksudnya kan berapa skornya Berapa kali yang ngirim modal duluan Deder gitu Tapi semoga itu tidak terjadi Di negara kita ya Dan dengan negara-negara tetangga Konoha ya Semoga Konoha ini Tetap hidup asri Damai sejahtera Semuanya ya masyarakatnya Amin Saya udah lama gak ketemu Sasuke Kira-kira apa kabar tuh Tunggu pak Bentar pak Bentar pak Masyarakat Konoha itu Sebenarnya damai pak Ini nih atasannya Balik lagi emang ya Emang gara-gara orang ini Emang sebenarnya udah damai Masalahnya gimana Gak ada Gak ada masalah ya Gak ada masalah Oke kira-kira mau diapain nih Saya mau Mau dia ini Minta maaf Ke seluruh Rakyat Konoha Setelah minta maaf Jangan Sekedar minta maaf pak Dia keluar Minta jadian Keluar pak Jabatan Bukan keluar rumah Jadi bapak ini Saya ini Salah jalan nih bapak Bukan salah jalan lagi Salah tingkah loh Oke jadi intinya Semua aspirasi dari masyarakat Konoha Mudah-mudahan sudah bisa didengar Sama pak menteri Dan sesuai anjuran tadi Mudah-mudahan bisa Meminta maaf ke seluruh rakyat Konoha Bertobat juga Atas segala kekhilafan yang mungkin ada Pesan lagi pak Sebelum ngomong Sebelum membuat Peraturan Itu harus dipikirkan lagi pak Iya Supaya Masyarakat ini tidak ada Konjang lagi Keringutan pak Iya Harus ditabayunkan Harus dikonsultasikan Dengan orang-orang yang berkepentingan Yang mengerti Dan juga kalau bisa turun ke Masyarakat-masyarakatnya Mencari tahu langsung Bahwa ternyata Diluar sana itu tidak ada masalah Bapak haji suara haji Nggak mau dengar Apalagi suara rakyat pak Wah Pak tolong didengar ya pak Jadilah pemimpin Khalifah Yang bisa bertanggung jawab Dan amanah Dengerin suara anjing doang Jadikanlah diri anda Menjadi pemimpin Khalifah Yang bisa bertanggung jawab Yang bisa amanah Dalam mengemban Apa namanya Aspirasi Daripada umat-umat kita ya Karena apapun produk hukum Yang diciptakan oleh seorang Khalifah Ini akan sangat-sangat bertanggung jawab Di nanti ya pak ya Sangat Semua yang anda lakukan disini Nanti sebagai pemimpin Itu dipertanyakan Ini kalau Bapak Royco ini Dia menghukum Ingin memenjarakan Itu Hanya sementara Di sini Hanya kecil doang Bapak itu Nanti di akhirat Serem kan pak Serem banget Mau minta maaf sekarang gak pak Siap Siap Lu mau pacara Siap Tata Ya pak ya Seperti itu ya Semoga permasalahan Di negara Konoha ini Tidak ada lagi Ya bisa produktif Bisa improve Menjadi negara yang lebih berkembang Dan bisa menjadi negara yang lebih maju lagi Kebebasan berpendapat juga Jangan sampai hilang Karena negara kita adalah Negara demokrasi Bukan demokrazi Terima kasih buat Pak Menteri yang sudah meluangkan waktunya Salam sama Bapak pemimpin kita Dan teman-teman Bapak yang lainnya Semoga produk hukum Yang diciptakan oleh Pemangku Jabatan Dan perwakilan rakyat Konoha ini Bisa sangat-sangat mewakili aspirasi Dari masyarakat kita Dan juga terima kasih juga Buat Bapak RT Semoga istri-istri Bapak Langgeng ya Gak ribut-ribut ya Contohnya ini Saya damai ini Yang namanya list yang mana pak? Itu ini yang sono List A List A List B List C sama List D Begitu ya Gak pada ribut? Gak Damai Ini contohnya bikin damai Gak kayak ini Gak urus negara Ini contoh pemimpin yang baik ya Iya Pemimpin di rumah ya Jangan ditiru Lu ngajarin yang enggak-enggak lu Masa punya empat Emang Bapak satu gak cukup pak? Bapak ini gak baca dah Lili Saya semutan pak Pake neker Tadi Bapak katanya abis dari Rusia Kok pake sepatu bol Saya mau ngumpelang dia pak Terus pake neker Biar gak dibales Iya Jadi Bapak tangkut apa dia? Waspada Tapi dia juga waspada pake helm Terima kasih juga buat parloiko ya Semoga gak dengung lagi ya Bagi-bagi masakan Kalau abis masakan ya Mungkin ada closing statement masing-masing Buat seluruh masyarakat Konoha Yang lagi menompat Silahkan Gak usah ngomong macam-macam Diminta sama apa aja budi ya Oke silahkan Bapak minta maaf Oke buat masyarakat semua Misalnya di Konoha ya Bapak Menteri minta maaf Tolong di maafkan Mohon maaf Ampunan Dan segala dosa-dosa Tolong di maafkan ya Oke terima kasih Bapak Menteri Dan silahkan kepada Bapak Roiko Closing statement buat teman-teman semua Ya Untuk semua Segenap masyarakat Roiko Lo buka akademi masak-masak Untuk segera masyarakat Untuk masyarakat Konoha Kita sebagai masyarakat Kita tetap harus kritis Setiap ada permasalahan Dari pemimpin kita Kita harus kritis Kita tetap boleh Untuk mengutarakan Karena Permasalahannya dicinduk gak Pak? Bapak Bapak lagi Kusiknya gue diajak ngobrol Permasalahannya dicinduk gak Pak? Oh negara konoha kan demokrasi Demokrasi Kita demokrasi bukan demokrasi Iya bener Kita gak akan dicinduk Karena kita bukan air Iya Bener Ya dari saya cukup Pak Terima kasih Kayaknya ulang lagi deh Bapak Bikin rusuk orang lagi statement Bapak Gak apa-apa Gak apa-apa Saya mau buruk-buruk lagi ke Amerika Oh Amerika Amerika Tadi Rusia Oh iya Amerika sama Parlin Oh berarti dia yang besar Ameh Nis kayaknya juga Ameh Teno Saya mau menanyakan itu Pak Sesuatu Bapak mau ke Amerika Oh oke Jangan-jangan Bapak Antek-antek Rusia Gak nih kayaknya Enggak Pak Bukannya Saya cinta Konoha Pak Bukan cinta Empat istri Bapak Oh ini beda Lebih cinta mana Yang mana Konoha Pak Ini Pak Oh itu Yang mana yang paling cinta Pak Yang mana Yang di rumah Pak Dia kan cuma bisa nyanyi Pak Oh iya Solo mah bisa Masak Bisa bikin kopi Mungkin belum belajar lagi Ini saya minta kopi Eh kopi dong Nyanyi dong Keburu adem Pak Aduh Ya closing statement Oke Oke Untuk Negara Konoha Rakyat Konoha Semoga Dengan kejadian ini Kalian tidak ada Apa Merembet ke Antara agama ya Jangan Terlalu apa namanya Jangan terlalu Apa sih namanya Jangan terlalu Lama sendiri Jangan terlalu lama sendiri Jangan terlalu Apa Jadi jadi pecah gitu Jangan terlalu Jangan terlalu Jangan terlalu pecah Pak Pokoknya Dengan kejadian ini Jangan sampai terpecah Berai Terpecah berai Terperan 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 Jangan sampai tercerai berai Tercerai berai Ya guys ya pokoknya Eh guys Oke Oke Pokok closing Pokok closing Jangan terpecah berai Terpecah berai Oh iya Kalau berai Cerai berai Pecah berai Oh iya Jangan sampai terpecah Terperan Terpecah berai Pokoknya jangan sampai Ya terima kasih Sebelumnya kita maafkan dulu Maafkan dulu ya Pak Maafkan lagi ya Terima kasih semuanya Lain kali jangan Siap Pak Semoga semuanya bisa dimaafkan Dan bisa lebih baik lagi Buat semua masyarakat Konoha Menjadi Negara yang lebih maju lagi Kalau gitu Kita undur diri Bila itu Bila itu Bila itu Gara-gara ngobrol sama Pak Menteri ini Jangan lupa subscribe Comment like and share Buat channel ini Jangan lupa juga Nyalain lonceng Kalau kita upload video Biar kalian langsung Dapet videonya Tonton terus Mata Panda Setiap hari Di Konoha Kok setiap hari Si Siapa hari Kita menjawab Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax